Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mugini Channel Selamat pagi, selamat beraktifitas kepada Sahabat-sahabat Mugini Channel Oke, pagi ini saya akan Sharing satu informasi yang Pastinya next bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Khususnya yang Berada di luar negeri Nah, disitu perlu dipahami Karena memang Teman-teman kita itu Kebanyakan jadi mangsa Oleh ladusing-ladusing yang Tidak berintegritas Dalam artian, mereka-mereka ini Mencari teman-teman kita yang Mau balik, dan disitu Memang menggunakan kuasa Mereka dengan tujuan Mencari kesalahan di handphone-handphone Sahabat kita, oke seperti biasa Sebelum kita masuk, kita seruput dulu Kopinya, seruput Oke, kita sambung Ke pembahasan, beberapa hari Yang lalu, saya itu mendapat Inbox dari teman-teman kita Oke, disitu menanyakan Assalamualaikum Bang, mau nanya Apakah emang wajib HP kita diperiksa Di, oleh ladusing Terus, jika ada kesalahan Di dalam HP itu Kita harus mengeluarkan Sejumlah uang yang Diminta oleh, nah maksudnya Dalam bandara Kemudian, maaf sebelumnya Bang, ada saudara saya pulang hari ini Terus di dalam, ada petugas ladusing Kemudian mengecek HP Semua dicek Dan disitu menemui Gambar video Yang tidak senonoh Dalam artian, yuk Nah gitu loh 18 ke atas Sebetulnya hal ini memang Dari segi undang-undang Ada, adalah salah Nah disitu ada aktanya Dan sebelum ini juga Banyak orang-orang Dikenakan hukuman Dikarenakan Menyimpan Benda-benda sedemikian Oke Dan itu pun juga Perlu diketahui Untuk teman-teman kita Khususnya yang mau balik Disitu perlu dipastikan Di dalam handphone sahabat Itu jangan sampai ada Satu Aplikasi untuk Pengecekan 4D Dalam artian Nomor togel Karena tidak bisa dipungkiri Banyak teman-teman Yang gemar Menyimpan Ataupun mengecek Nomor 4D Ya seperti Banyak lah Tidak perlu disebutkan Kemudian yang kedua Jangan sesekali Sahabat Menyimpan Sambar Tidak senonok Di dalam hp Oke Jangan sesekali Kalaupun pernah menyimpan Sudah dihapus Di dalam Bekas penghapusan itu Di delete juga Karena nantinya bisa Di restore ulang Kemudian yang ketiga Ya sebetulnya sama Jangan menyimpan video Oke Meskipun itu video pribadi Karena nantinya Apa Ya bisa dijadikan sebagai Alat gitu loh Kemudian Yang keempat Jangan sesekali Membawa rokok Tidak resmi Dalam artian Rokok ilegal Ya kita gak tau Mungkin teman-teman ini Kurang paham Bahwasannya Rokok yang Sahabat beli Dengan harga murah Itu Tidak Membayar cukai Kemudian Teman-teman Jangan sampai Membawa Obat aneh-aneh Yang tidak Diluluskan oleh KGM Contohnya Obat kuat Nah ini bisa nanti Dijadikan sebagai Alat untuk Memeras ugut Sahabat-sahabat Sebetulnya hal ini Saya bukan sekali Dua kali Tiga kali Melainkan Kenapa hal sedemikian Masih sering terjadi Karena yang Ditargetkan oleh Ladusing-ladusing ini Adalah Teman-teman kita Yang mau balik Dalam artian ya Sudah megang tiket Kemudian nanti Digertak Dengan alasan Ditahan Dan sebagainya Ya pastinya kita takut dong Karena kita juga Sudah megang tiket Kalau nanti Urusan ini diperpanjang Endingnya kita sangkut Dan gagal terbang Endingnya apa? Duit Oke Dan perlu ditekankan Untuk teman-teman ya Kalau sampean Mau balik Itu usahakan Pakaianlah yang sopan Yang berkelas Jangan menunjukkan Bahwa kita ini Orang kampungan Orang yang katrok Gitu Oke Jadi silahkan Diperhatikan Untuk teman-teman Yang ada aplikasi Ada gambar Video Silahkan Diklirkan semua Dan juga Untuk teman-teman Yang nontonnya Di internet Dalam artian Di google Atau di browsing Itu Historinya Di hapus juga Karena itu juga Di dulek-ule Gitu loh Namanya juga Mencari penyakit Mesti mau Tak mau Harus dicari Sampai jumpa Jadi setidaknya Beberapa perkara tadi Jangan sampai Ada Kalau ada Nanti bisa dijadikan bukti Dan begitu juga Teman-teman kita Yang mau balik ini Pastinya Seperti Apa posisinya Sudah di ujung tanduk Gitu loh Mau tidak mau Ya keluar duit Oke Semoga bermanfaat Dan dibantu share Ke sahabat-sahabat Saya bukannya Apa yuk Saya bukannya Memburuk-mburukan Bukan Tapi ini Pengalaman dari Teman-teman kita Yang selama ini Menjadi korban Dan tidak berani Bersuara Dikarenakan Ya tadi Posisi mau balik Ya mau tidak mau Bablas Oke semoga bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tegas sukses Bye Tegas sukses